Sebanyak 70 siswa dan siswi SMA, SMK dan Kabupaten di Badung dikukuhkan menjadi anggota Paski Beraka Kabupaten Badung tahun 2018. Anggota Paski Beraka ini akan bertugas pada apel penaikan maupun penurunan bendera serangkaian hut kemerdekaan RI 17 Agustus 2018 di Kabupaten Badung. Pengukuhan anggota Paski Beraka Kabupaten Badung tahun 2018 dilakukan oleh Wakil Bupati Badung Ketusiasa di Wantilan Pus Pembadung dalam upacara. Pengukuhan ditandai oleh mencium dan menghormat terhadap sangsa kamera putih oleh perwakilan Paski Beraka dan penyempatan PIN oleh Inspektur Upacara Wakil Bupati Badung. Anggota Paski Beraka merupakan pemuda pemudi Badung terpilih yang mendapatkan kehormatan dan kepercayaan tinggi untuk mengembang tugas yang mulia yakni mengibarkan bendera negara sang merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 2018 mendatang. Oleh karenanya, segenap anggota Paski Beraka diminta mampu mempertahankan kepercayaan saat pengibaran bendera negara maupun saat pelaksanaan penurunan bendera merah putih pada sore harinya. Wakil Bupati Badung juga mendekankan segenap anggota Paski Beraka Kebupaten Badung memaknai tanggung jawab besar selaku pengibar bendera merah putih saat detik-detik proklamasi ke-73. Ini kehormatan mengingat tidak semua generasi muda mendapat kesempatan untuk mengembang tugas yang mulia ini. Wakil Bupati meminta momen ini dijadikan tunggak penting dan bersejarah dalam melangkah ke depan dan mempersiapkan diri sebagai putra putih terbaik bangsa dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Kebupaten Badung dan Bali pada umumnya. Wakil Bupati Badung dalam amanatnya secara khusus menggelorakan semangat kebangsaan dan meminta para anggota Paski Beraka agar ikut menjaga NKRI. Para anggota Paski Beraka ini juga diminta menjadi duta empat pilar kebangsaan yakni NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, Pancasila, dan mengaktualisasikan dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjaga penting karena Allah setidaknya hal itu akan menjadi memicu dan memantik mereka untuk mengelorakan kebangsaan, menunggu kebangsaan, rasa semangat, rasa nasionalisme mereka, rasa persatuan dan persatuan mereka dalam kehidupan bangsa negara ini. Dan juga meningkatkan loyalitas dan indikasinya pengabungannya ke masa depan bangsa negara ini. Sebab tentunya dari situ mereka akan berpikir keberapa itu speksibel, apa yang mesti dilakukan, baik secara peranaman untuk mentalitas dan terang-terang kebangunan. Karena juga apa yang dilakukan sekarang ini oleh pelatihan-pelatihan arahan oleh seumurnya, itulah bagian dari pengayangan mereka sebagai bekal karakter mereka untuk melaksanakan kehidupan mereka di masa depan. Anggota Paski Beraka Kabupaten Padung telah mengikuti kegiatan latihan beberapa bulan sebelumnya di lapangan Pusbam Padung. Paski Beraka dikelompokkan dalam formasi barisan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 17, kelompok 8, dan kelompok 45 yang mengandung angka keramat hari kemerdekaan Republik Indonesia yakni 17 Agustus 1445. Riasa Bali TV